Polemik penerimaan perserta didik baru atau PPDP menjadi atensi dari pemerintah kota Batam. Untuk mengetahui secara pasti permasalahan yang dihadapi masyarakat, wali kota Batam melakukan pertemuan dengan ratusan orang tua wali murid di SD Negeri 19 Sagulung, kota Batam. Pertemuan antara wali kota dan para orang tua murid ini dihadiri juga oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Dinas Pendidikan Kota Batam serta seluruh kepala sekolah SMP di wilayah Sabulu. Dalam pertemuan tersebut, wali kota Batam. Kepala Pak wali kota yang telah menjawab sekolah dari Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari SMP Negeri Sagulung sebagai salah satu solusi dari tidak tertangkuhnya seorang yang berhubungan siswa baru pada tahun ajaran 2018-2019 di SMP Negeri Sagulung. Saya buka sekolah baru, supaya tak melanggar. Maka filial tadi itu, yang numpang di SMP. 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 Sudah selesai lah itu. Sementara itu, Camat Sagulung, Reza Cahdhafi, juga mengatakan bahwa sebelum sekolah didirikan oleh pemerintah kota Batam, salah satu langkah terbaik untuk menampung para siswa adalah melakukan penambahan ruangan kelas di sekolah-sekolah yang sudah ada. Tim Liputan Dainmo TV melaporkan dari Batam ke Pulau Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.